Hendabasi bersama kami di detak every malam, sodara tim Fleet One Quick Response Lantamal 4 Batam menggagalkan upaya penjeludupan 19 kg sabu dari Malaysia melalui jalur laut. Dalam speedboat yang membawa sabu juga ditemukan 4 WNI yang hendak kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal. Tim Fleet One Quick Response Lantamal 4 Batam menyita sabu seberat 19 kg yang dibawa dari Malaysia melalui perairan Outport Limited atau OPL menuju kota Batam. Barang haram ini dikemas menggunakan bungkusan teh Cina merek Dragon Red yang diangkut menggunakan speedboat dengan mesin tempel 200 pk. Komandan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI Catur Soniarto menuturkan dalam aksi penangkapan ini sempat terjadi aksi saling kejar, bahkan petugas sudah melakukan tembakan peringatan. Namun tersangka berinisial FD warga Batam tidak menghiraukan, bahkan terus mencoba kabur hingga ke Pulau Siondo, kecamatan Bulang Batam. Karena sudah terkepung, akhirnya pelaku FD mengkandaskan kapalnya dan mencoba kabur. Namun petugas langsung meringkus pelaku. Saat digeledah ditemukan 19 bungkus sabu dan 4 orang pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal. Keempat PMI tersebut merupakan warga Nusa Tenggara Barat. Pencergapan Jadi kejalan mengejar, kemudian dikeluarkan 5 tembakan peringatan. Akhirnya putih itu mengkandaskan diri. Sehingga ditangkaplah 1 kuril dan 4 PMI-11. Berapa kilo Pak? Untuk barang buktinya narkoba setelah ditimbang, 19 kilo. Bukannya dari Malaysia Pak ya? Pak, itu dari Malaysia Pak. PMI dari Malaysia. Apakah yang mereka ini ada berkaitan Pak antara PMI dan pesan? Sementara itu dikaitkan penyelidikan dari BNN dan dari BPNI. Apakah ada kaitannya antara 4 PMI tersebut dengan kuril? Karena mereka berangkat dengan PMI, modusnya mungkin dilakukan sebagai PMI. Tapi itu sebagai kuril, karena mau bawa barang. Nanti lebih jelas penyelidikannya dari pihak BNN maupun BPNI. Sementara itu, barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 19 kilogram. Peserta pelaku FD diserahkan ke BNNP Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan 4 PMI yang masuk secara ilegal ke Indonesia diserahkan pada BP2MI Batam. Dangkurnia melaporkan dari Batam.